Kesempatannya Pak untuk kelompok kami, kelompok 6, mempresentasikan terkait dengan interval estimation ya Pak ya. Baik Pak, karena dengan durasi yang cukup singkat dan beberapa slide, saya mohon izin Pak untuk mewakili teman-teman, Pak, mungkin nanti teman-teman yang akan menambahkan. Baik, data yang kami pakai Pak menggunakan data dari BPS terkait dengan banyaknya kerugian los akibat kebakaran pada kota Surabaya, Pak. Ini data yang simpel, Pak, sebagai dasar kita dalam menyusun suatu dicoba ya Pak ya. Dari data tersebut didapat kami hitung dengan menggunakan descriptive statistik, menggunakan Excel ya Pak. Seperti yang terlihat di ini bahwa minnya, yang nomor 3 ini adalah kita menghitung secara manual Pak. Data yang diperoleh tetap sama, kemudian standar deviasi, ini standar deviasi yang warna biru sama perhitungannya. Kemudian standar error yang biru, mohon maaf, terus kemudian standar deviasi yang hijau sama. Nah, namun waktu kami menghitung confidence level Pak, itu berbeda, angkanya terdapat beberapa angka yang selisih. Lalu kelompok kami coba menganalisis, ini dari hasil Excel perhitungan adalah 17,986, kemudian hasil hitungan manual menggunakan tingkat kepercayaan 95%, hasilnya adalah 16. Lalu kami menggunakan rumus ini Pak, rumus interval ya Pak, kami coba analisis. Sama itu Mas tolong di klik yang hide yang di paling bawah, ya, 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 silakan. Sudah terlihat Pak. Akibat selisih ini Pak, coba kami analisis mengapa terjadi perbedaan. Lalu kami menggunakan rumus interval ini, setelah kita analisis ternyata rumus Z ini maupun T ya Pak, ya, itu adalah suatu critical value yang nanti A-nya ini adalah tingkat kepercayaannya, kemudian dari simpangan per akar N ini adalah standard error, dan keduanya apabila digabungkan itu adalah komponen dari margin of error tersendiri. Nah, lalu kami coba balik Pak dari rata-rata yang diperoleh, kemudian ini dengan menggunakan margin of error ini Z-nya kita tetapkan sebagai variable ya Pak ya, kemudian ini sudah didapat dari data Excel. Nah, setelah hasil yang peroleh, coba kita plotkan, itu ternyata cocok Pak angkanya. Nah, dugaan awal kami adalah saat penghitungan di Excel itu menggunakan T-nya adalah tabel dari distribusi T, karena mengingat data kami sifatnya cuman berjumlah 14 buah Pak. Jadi, asumsi awal kami adalah demikian. Lalu, berdasarkan paparan yang telah disampaikan Bapak dan materi yang telah disampaikan kepada kami Pak, kami mencoba untuk meresum terkait dengan tools atau yang tools-tools rumus-rumus yang akan bisa digunakan untuk menghitung. Nah, di sini terlihat Pak bahwa perbedaannya adalah adanya di proportion dengan mean. Jadi, untuk interval estimate itu sebenarnya konsepnya sama dengan rata-rata ditambah dengan ini tadi critical value yang plus, ini kan margin of error ya Pak ya, sama dengan margin of error. Kemudian, tinggal disesuaikan saja apabila suatu soalnya proportion, berarti ada komponen proportion. Kemudian, kalau misalnya unknown, dia menggunakan demikian. Apabila unknown, dia menggunakan distribusi tabel B. Nah, dari rumus ini, jika menghitung jumlah sampel, ini adalah dengan membalik saja Pak dengan formula yang ada. Jadi, kalau apabila kasusnya adalah population proportion, maka jumlah sampel bisa didapat dengan menari nilai n, ini menjadi suatu rumus demikian. Sama juga halnya jika population mean untuk kondisi unknown, bisa dicari dengan demikian, maupun dengan unknown dengan rumus demikian. Nah, dari data yang ada Pak, sebenarnya kita coba menganalisis untuk mencari suatu interval ya Pak, interval estimate. Nah, dari interval estimate rumus ini kan ada tanda plus minus. Tanda plus ini Pak, kita asumsikan adalah sebagai upper limit ya Pak ya, atau beberapa literatur juga menyatakan bahwa rumus ini adalah suatu value at risk. Kemudian apabila minus itu adalah lower limit. Nah, jadi interval itu diperoleh dari menghitung menggunakan rumus demikian dengan upper limitnya dan lower limitnya. Nah, dari data yang kita sudah hitung menggunakan deskriptif statistik ini, kita coba masukkan Pak dengan means rata-ratanya, kita hitung upper limit, kemudian plus minus, confidence levelnya demikian, sehingga diperoleh upper limitnya adalah 51,51284, lower limitnya adalah 15,312. Nah, ini yang merupakan interval dari estimate tersebut Pak, dari data yang kami peroleh. Nah, lalu kami coba menyimpulkan Pak bahwa upper limit ini sebenarnya adalah suatu konsep untuk menentukan jumlah value at risk, atau sebenarnya ini adalah angka unexpected risk ya Pak ya, dalam tingkat kepercayaan 95%. Dalam hal ini adalah bahwa dari data yang kita sajikan ini terkait dengan potensi kerugian yang ada di kota Surabaya, kita mencoba analisis bahwa unexpected risk-nya adalah kurang lebih sebesar 51,284 miliar. Baik, demikian Pak paparan dari kelompok kami, mungkin ada kelompok lain atau yang ingin menambahkan atau mohon koreksi Pak dari Bapak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silahkan kelompok lain yang ingin bertanya, mendiskusikan ya, sebelum nanti saya akan membahas juga dari terkait dengan hasilnya. Kalau ada, silahkan. Bisa di show slide-nya tadi, Mas? Yang untuk hasil yang akhir ya. Selamat menikmati. Coba di slide 2 ya. Jadi kalau kita lihat dari standar baby AC ya, itu kan cukup. 31 ribu min, oh minnya juga besar ya. Berarti min lebih besar dibandingkan median ya. Min bisa median, berarti datanya ini right skew ya. Ada tail-nya ya, kanannya. Terus dari, terus sama yang paling akhir tadi, bisa dilihatkan. Oke, jadi ini aims-nya untuk mengestimasi value increase ya. Berdasarkan interval ya, kita menggunakan upper limit, sini didapat sekitar 51 miliar, ya. dengan tingkat 5 persen ya. Tadi kan confidence levelnya 95 persen gitu ya. Iya, Pak. Ini memang satu sampel data set ya, hanya di Surabaya ya. tidak di compare gitu ya. Dan kalau di compare kan bisa dilihat kira-kira, kalau misalkan implikasinya untuk government gitu ya. Misalkan nih, lihat sih, misalkan. Ini case-nya tadi untuk, apa ya, case-nya kebakaran ya? Iya, Pak. Data kebakaran, kerugian kebakaran. Bencana alam lah, kebakaran gitu ya. Nah, maksud saya gini, misalkan ya, case-nya gini. Pemerintah sedang mengkaji ya kan, daerah mana yang harusnya mendapatkan prioritas ya untuk penyaluran bantuan gitu. Bantuan akibat kebakaran bahan, hutan, dan sebagainya. Nah, kalau itu pertanyaannya kira-kira kita mengatakan dari kalau mau nanya mana nih, dari statistiknya gitu. Kalau misalkan ya, misalkan kita ada punya dua data gitu ya, nah itu kira-kira bisa dijelaskan ya, kira-kira elemen yang mana gitu ya, yang menjadi dasar sehingga urutnya berarti lebih prioritas dibandingkan yang lain. Kalau dari case yang ini. Dari upper limit-nya ya, Pak. Dari upper limit ya, karena dia lebih, tapi kalau misalkan, ya jadi upper limit ini kan ya ditentukan berdasarkan mean yang satu, terus kemudian itu margin of error ya. Margin of error jelas pada tiga elemen ya. Di situ ada level confidence, kemudian ada standar deviasi, sama dari sample dari data gitu kan ya. Kalau misalkan nih, kita secara jumlah datanya sama ya, yang di-observe sama-sama nih. Misalkan dalam barrier tertentunya sama ya. Artinya itu nggak berpengaruh. Kita coba catering sebaru bus ya. Kemudian dari level confidence, critical value-nya ya, critical value-nya juga kita sama. Berarti kan yang lebih berpengaruh nanti adalah standar deviasi gitu kan. Jadi kita dengan mudah bisa lihat misalkan dari nilai mean-nya ya, sama standar deviasi. Kalau kita menggunakan catering sebaru bus ya. Sehingga kalau misalkan standar deviasi yang lebih besar ya, mean-nya juga besar gitu ya. Berarti kan upper limit-nya itu most likely juga dia higher ya, dibandingkan yang lain gitu ya. Dan itu menjadi dasar ya, menjadi priori risikonya itu lebih besar ya. Oke, saya coba apa ya, coba membuat tapi dalam bentuk implikasinya nih, buat misalkan pengambil kebijakan dan sebagainya. Kira-kira itu ya. Dan saya kira menarik untuk slide yang dipaparkan, tadi sudah menjelaskan ya. Coba bisa dilihat yang tadi, yang misalkan standar deviasi yang no sama unknown kita menggunakan dari sampel itu sama proporsional. Nah, ini nanti yang malam ini ya, kita gunakan juga untuk hipotesis. Jadi, sama aja sih. Jadi, kita pakai tiga case ini ya, untuk menguji ya, menguji nilai dari, menguji AO-nya, hipotesis nol-nya. Hipotesis nol, kita compare antara alfanya dibandingkan dengan tingkat kekonfidesnya, misalkan di 95 persen gitu. Kalau dia lebih besar dari, eh, sorry, kecil dari 0,05 ya kan, maka kita reject nol-hipotesis dan kita terima HA-nya. Artinya dia ada pengaruhnya. Nah, jadi, sebenarnya chapter 8 sama 9 itu sama sih ya, cuman yang 8 itu dasar untuk menentukan intervalnya ya. Gimana sih caranya kita menghitung ya, menghitung nilai interval, interval kompides, di chapter 9 kita mengujinya, mengujinya dengan hipotesis. Oke, next, kompok selanjutnya. Terima kasih ya. Silahkan. Bapak, mohon bapak. Bapak, ini berarti kita ngulang lagi dari kompok 1, ya Pak? Oh, ya, ya. Silahkan, silahkan. Kalau ada voluntarily mau present, silahkan. Ada, tapi ada yang kesnya membandingkan ya, membandingkan atau satu data set aja. Ya, silahkan ya, silahkan. Saya berhapsi ada yang lain misalkan ya. Kalau tadi kan menggunakan satu case gitu ya, ada nggak yang menggunakan poporsin gitu? Poporsin, tapi kita harus dikisah tahu dalam soal ya. Kalau ini kan kita menggunakan data set sendiri ya. Coba deh, dipersilakan. Oke. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. klik di kanan bawah ya. Present now. Pak Ari, izin bertanya, Pak. Ya. Silahkan. Pak, untuk data yang sifatnya banyak ya, Pak, ya. Baik di apa, data yang sampai ribuan itu kan kadang kalau di Excel itu kan error ya, Pak, ya. Itu gimana ya, Pak, ya? mengatasnya. Berapa ribu ya? Harusnya sih sampai jutaan baru dia error. Sudah pernah nyoba di berapa ribu? saya pernah nyobain itu di puluhan ribu masih bisa sih. Kalau saya sih batasannya sampai seribu. Seribu? nggak bisa ya, coba. Bisa di share screen. Itu buat statistik deskriptifnya juga nggak bisa, gitu. Nggak bisa. belum di... Tadi... Iya, silahkan gimana? Silahkan, Mas. Tadi saya suaranya agak ini, nggak stabil koneksinya. Ya, kalau misalnya di Excel ya, emang nggak bisa, udah coba nggak bisa ya. Saya sih rekomen ya, teman-teman gunakan saja R ya. R itu kita hanya satu dua ruwanya udah bisa buat statistik deskriptif, gitu. Dan itu harusnya prosesnya nggak terlalu rumit sih. Dan di buku Jagia juga dia memberikan panduannya untuk menggunakan R. Dan itu open source, open source, jadi tidak ada free of charge ya. silahkan bisa menggunakan R. Saya juga banyak menggunakan misalkan decision tree, hierarchical cluster ya. Itu jauh lebih mudah, gitu ya. Dan Excel kayaknya belum pernah nyoba, ya. Kayaknya belum bisa, ya. tapi di R itu bisa. Karena memang dia fokus untuk programming. Lekan yang kelopok satu. Mungkin sambil nunggu kelopok satu ya, saya coba sampaikan. Kalau misalnya di modern tools ya, gimana sih kita melakukan descriptive statistik, gitu ya. tadi pagi saya juga sharing ya di kelasnya ini. Misalnya saya tunjukkan dan yang kedua nanti mungkin untuk di after mid test saya juga akan menjelaskan bagaimana sih kita melakukan optimasi model, ya. Optimasi model. Dan itu menggunakan fondasi yang kita pelajari di basic statistik ya sebelum mid exam, ya. Sebelum mid test. Ini saya coba. Nah, ini. sambil nunggu kelopok lainnya paling lima menit, ya. Lagi buka ini, ya. ini coba saya share screen, ya. ada yang sudah install R atau sudah pakai mulai pakai saya isi rekomen, ya. Gunakan R, ya. Bagi-gagi nanya Excel. Disitu banyak package yang bisa kita gunakan, ya. bisa untuk machine learning, deep learning, melakukan sentimen analisis, bibliografik, dan macam-macam. Tampilannya kayak gini, ya. Misalkan kita mau melakukan ini, ya. Klasifikasi dengan SVM, misalkan, ya. Ini lebih mudah, sih, ya. Kita hanya running aja, ya. Jadi dia jalan, gitu, ya. yang penting kita tahu. Misalkan kita menggunakan metodenya random forest. Saya sudah kelihatan, ya. Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan, ya. Nah, ini. Jadi kita bisa membuat cluster, ya. Untuk mengidentifikasi kira-kira ini bagian yang mana, gitu, dari satu bunga, gitu, misalkan, ya. Dan macam-macam. Banyak banget. Misalkan ini membuat principal component analysis, gitu, ya. Nah, ini juga bisa di script-nya enggak banyak, paling 20, 30, dan ini banyak yang lain. Kita tinggal adopsi saja, terus apa, kita modifikasi aja, gitu, kan. Amati, tiru modifikasi yang paling penting kita tahu. Kenapa sih menggunakan SVM, gitu. Terus bagaimana kita bisa menghitung margin of error-nya, ya, untuk menentukan model mana yang lebih sesuai dengan data kita, gitu, ya. Jadi, selalu dasarnya itu interval, ya. Jadi, ada min plus minus dengan margin of error, gitu. Nah, ini. Ini saya coba running sekarang yang di sini, ya, untuk menentukan ini. Nah, ini. Jadi, saya integrasikan antara Tableau dengan R sama Python juga, ya. meskipun ini sifatnya dashboard, ya, hanya deskripsi statistik, diagnostik, ya, predictive juga ada sedikit yang forecasting, tapi kita bisa empower, ya, aplikasinya untuk melakukan mesen learning, di-learning, sebagainya. Nah, ini contoh, ya. Jadi, hanya menggunakan teknik correlation, ya, correlation. Kita misalkan mau melihat, nih, kira-kira kalau kita mengoptimalkan produk portfolio, ya, produk portfolio, itu kita bundling barang mana dengan barang yang mana, gitu. Itu kan pertanyaan orang sales marketing, gitu, ya. Kita punya data transaksi sejumlah barang, gitu, ya. Nah, itu teknik statistik yang digunakan, correlation. Jadi, kita melakukan correlation, tapi yang saya visualisasi kan dalam butuh jumlah instead of dengan Pearson correlation coefficient, ya. tapi secara miningnya sama, cuman ini lebih mudah diterima untuk business users. Misalkan, kita jual binders, ya, itu banding misalkan dengan paper pun sama storage. Artinya, ketika orang yang melakukan order binders, dia juga membeli paper. Karena secara sifat barang, ini sifatnya adalah complementer. Jadi, kita ada justifikasi mengapa membanding ini. Atau, kita membanding sifatnya yang non-linear banding dengan barang-barang yang mungkin tidak laku, ya. Tapi secara durability, dia akan berakhir, gitu. Ini, ini jombolnya, gitu, ya. Ini, saya close. Dan, nah, ini kita bisa menggunakan juga misalkan, ya, misalkan kita mau lihat profile-profile yang lain. Nah, ini, ini, kita kan kemarin sudah belajar Q1, Q2, Q3, Q4, ya. Kita membagi data, ya, dengan box-proc whisker, box-whisker, ya. Jadi, dasarnya ini, itu adalah median. Jadi, di sini median, di sini Q1, Q2, Q3, Q4. Sehingga kita tahu, nih, distribusi dari data kita, ya, untuk pricing, dan sebagainya itu seperti apa. Ya, kita bisa diganti, misalkan saya ganti. Ini, ini, ya. Ini banyak banget. Ini kalau ini trend-mine, ya. Lebih, lebih apa ya, lebih, saya lebih mudah, ya, untuk di dunia bisnis, ya, user, ya, user, ya, banyak deliver project, ya, di berbagai client, itu dengan sistem kayak gini, lebih, lebih ini. Kalau yang statistik, itu lebih banyak untuk riset, ya, academic, riset, kemudian tesis, ya, itu seperti itu. Misalkan kita mau mengidentifikasi kira-kira produk portfolio mana sih barang kita yang masuk itu star, ya. Nah, ini kan ada kayak case code, case code ada star-nya dan sebagainya. Nah, ini yang ini, ini gitu. Ini yang secara ini kurang bagus, kalau di sini kita bid capability, nah, kalau di sini kita harus finding misalnya partners. Jadi, kita bandingkan antara profitability dengan sales-nya. Jadi, menggunakan teknik statistik sekali lagi dengan persentil. Ya. Nah, ini saya close yang ini, saya sekarang tunjukkan yang ini. Nah, ini gimana sih kita melakukan deskritik statistik, ya, dengan paling mudah dan interaktif. Kalau di Excel kan kita harus cek lagi data statistiknya, running lagi. Kalau ini, ini kan keseluruhan, ya. Jadi, kita tahu jumlah transaksi ada 400, ya, kemudian sumnya sekian, ini dalam persen. Kalau kita mau nggak mau tampil dalam persen, tinggal dirubah. Misalnya, soalnya dalam persen, ya. Saya berubah kayak gini. Nah, ini yang total, ya. Nah, jadi, oh, ini persen juga, ya. Nah, yang saya wajib bukan persen. Oh, ini karena ini, ya. Sorry, ini saya nggak usah buat persen. Nah, ini ini, ya. Feel. Nah, ini juga feel. Nah, ini jadi ada angkanya, ya. Ada angkanya di dalam. Dan kita bisa menentukan dengan mudah mean, median, adres, dan sebagainya. Misalnya formannya harus diubah, jangan persentif, tapi dia menjadi number, ya. Kayak gini. Nah, jadi kita bisa mudah, ya, melakukan descriptive statistik, gitu, ya. Kita tahu, nih, total sekian, ya. Kemudian dari sisi mean, ya, 33 juta, ya. Hibi besar dari median, berarti dia rescue, ya. Kemudian dari sisi skewness, dia kurang dari 3, ya. Kayak gini, ya. Kemudian, kursus 0,38. Once kita mau lihat, nih, ya. Misalkan, ya, misalkan, ya. Si investor, ya. Kita berhadapan sama investor, nih, untuk mau masuk ke bisnis retail. Ini saya data retail di Amerika, ya. Kita cek, misalnya, tahun 2017, ya. Tahun 2017, ya, untuk di wilayah barat, ya, itu secara average 44 juta, ya, dibandingkan mediannya 32 juta. Sementara di wilayah selatan, 22 juta dibandingkan mediannya itu 16, gitu, ya. Dan kalau kita bandingkan standar deviasi, ini kan 17 ribuan, sementara di sini, ya, 38 ribu. Artinya apa? Ya, jadi, as a conclusion, ya, kalau misalkan si investornya ini, ini kan averagenya 44 juta, ya. Nah, 44 juta, sementara 22 juta, ya, kan. Nah, standar deviasi 17 ribu. Jadi, kalau misalnya si investornya ini risk taker, ya, maka dia pilih itu untuk ke wilayah ini, ya, ke wilayah barat, gitu, ya. Tapi kalau misalkan dia sebagai risk average, ya, risk average, dia pasti cari aman. meskipun average yang lebih rendah, nggak apa-apa. Karena standar deviasi juga rendah, kan, gitu, ya. Nah, kira-kira itu. Jadi, kita bisa menggunakan teknik statistik, ya, kita pelajari di bisnis statistik, dengan menurut saya, tuh, aplikasinya lebih modern dan lebih, apa ya, lebih, inilah, lebih user-friendly, ya. Jadi, kita bisa menginteraksikan, ya. Misalkan kita mau melihat, nih, secara, apa, ya, misalnya tadi, kan, kategori, ya, kita kecilkan kayak ini. Kalau kita mau buat detail, ya, detail, ini tinggal di-klik aja. Region-nya juga kita bisa dibagi-bagi. Nah, ini per region. Jadi, per negara bagian, per state. Nah, cuman angkanya dia kecil-kecil banget, isinya. Makanya dia mainnya di-color. Nah, terus, terakhir, saya mau tunjukkan, misalkan, gimana sih caranya kita mengoptimalkan model, ya, mengoptimalkan model. Mungkin nanti ini untuk yang after mid-test, ya. Jadi, saya coba perlihatkan, misalkan, ya, gunanya apa sih kita mulai dari binis statistik, gitu, ya. Ini menggunakan, sekali lagi, dasar-dasar dari statistik, ya. Dari statistik. Contoh juga, oh, ini. Ini saya tunjukkan, sekali lagi, yang buat regression, ya. Regression, kan. Kita kan lakukan regression belum, ya. Tapi, kan, kita udah membuat itu tadi ada min plus minus dengan margin of error, ya. Min plus minus margin of error. Sebelum sini, saya coba tunjukkan yang ini, ya. Ini nanti, selain ini, ya. Kita cekat aja. Ini, saya coba tunjukkan forecasting. Jadi, forecasting, forecasting, nah, disini kita melakukan forecasting-nya dengan tending harimanya, atau regressive difference sama moving average. Nah, kita bisa melihat kira-kira standard error seperti apa, gitu, ya. Nah, misalkan kita lihat forecast, describe forecast, gitu, ya. Nah, sini, yang kita pelajari, itu di sini. Kita bisa dengan mudah, ya, untuk menghitung apa namanya tadi, interval, ya. Interval. Jadi, untuk sales, ya. Di sini, kan, saya tinggal ganti-ganti ini, misalkan mesernya, ini mesernya, ya, mesernya, nah, ini, ini mesernya saya sampaikan, sales indicator, nah, nah, ini, oh, sorry, di sini, ya. Jadi, mesernya, ini, sales indicator, ini ada segmen market, ya. Kita pilih, misalkan ini sale. Kalau kita melihat quantity, ya, kira-kira prediksinya gimana, ya. Nah, kita tinggal lihat aja. Describe forecast, ya. Nah, ini secara quality, itu bagus, ya, untuk prediksinya oke-oke pun berdasarkan margin of error, ya. Margin of error. Jadi, kita lihat, nih, ini min-nya, ya. 3, kelihatan nggak, ya, yang ini? Kadang-kadang, dia nggak kelihatan, soal. Mohon konfirmasi. 3,723 kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Ya, ini saya coba aplikasikan di apa yang kita pelajari, ya, kemarin, ya. Nah, ini kan min, ya. Plus, minus dengan standard margin error, kan, margin error. Jadi, kan, dari confidence level dikali dengan standard deviasi dibagi dengan jumlah data, gitu, kan. Nah, ini langsung keluar. Tapi, logiknya kita paham, gitu, ya. Sehingga kita bisa tahu, nih, fix season-nya kapan, low season-nya kapan. Ya, sehingga kelihatan, kan, ya. Kenapa, sih, quality-nya yang di sini itu poor? Karena, ya, margin of error-nya ketinggian, ya. Plus minus nya ketinggian. Ini kan dia kecil dari 5, ya, rata-rata, ya. Dan dari model, ya, ini untuk detail-nya, detail statistik, kita bisa lihat, nih. Dari root min square error, min absolute error, min absolute standard error, min absolute percentage error, eki-eki-reteria, gitu, ya. Sehingga kelihatan, ya. Kalau di sini kan tadi tinggi banget, ya, min real-nya, ya. Jadi, 2,2, 1,82, 0,87, 32 dibanding, kan, ya. 32 dibanding 22, gitu, ya. 2 dibanding 1, hampir 2 kalinya, gitu, ya. Nah, ini gunanya kita pelajari bisnis statistik, banyak banget, ya. Ya, dan sekarang tools-tools-tools modern. Yang penting, ketika tools-tools semakin modern, ya, kita juga logiknya harus semakin memahami, gitu, kan. Terkadang soalnya terlalu canggih, kadang udah lupa lagi, kenapa oke, kenapa enggak, gitu, ya. Dasarnya apa? Dasarnya dari standard error, ya. Jadi, min plus minus dengan standard error, ya. Itu ukuran interval dari data, ya. Seperti ini. Nah, sekarang saya coba yang terakhir untuk memperlihatkan gimana caranya kita memilih model yang paling optimal, ya, berdasarkan distribusi data kita, gitu, ya. Nah, ini saya gunakan langsung juga di tablunya, ya. Bisa juga dengan pattern dengan A. Kita bandingkan kalau misalnya dia linear model, ya. Dari R-square-nya 0,95, gitu, ya. Di sini juga sudah dihitung degree of freedom. Jadi, kita enggak perlu satu-satu seperti di Excel, ya. Sebenarnya kan secara p-value dia signifikan, ya. P-value signifikan untuk tingkat error 5%. Tapi kita coba optimalkan lagi. Bisa enggak sih R-square-nya kita tingkatkan? Karena berdasarkan analisis residual bentuknya kan kayak gini. Masih enggak terlalu bagus, lah. Enggak terlalu fit, ya, dari sisi residuals-nya. Lalu kita coba buat, nih, kalau eksponensial gimana? Nah, ini saya ditablu semua, ya. Kalau eksponensial, dia menjadi 0,7. Oh, mana turun, gitu, kan? Berarti ini enggak bagus, coret. Sekarang kita coba polynomial, jadi pangkat 2, gitu, kan? Nah, jadi kita buat, nih, antara power yang digenerate, ya, dari kecepatan angin, ya, ternyata tuh hubungannya non-linear, ya, non-linear. Jadi kita coba eksersis kalau pangkat 2 gimana? Oh, ini jadi 0,96 meter, gitu, ya, kan? Dibandingkan linear. Sampai coba lagi pangkat 3, 0,98. Lebih bagus, kan? Nah, sehingga kita tahu, oh, ternyata itu polynomial pangkat 3 yang paling bagus dan memberikan, ya, dari sisi standard error tuh lebih kecil, termasuk juga sum square error, min square error, dan sebagainya. Sehingga kita bisa menyadikan ini sebagai model yang paling fit dan kita bisa menjadikan acuannya di dalam, misalkan, melakukan forecasting, nih. Buat orang bisnis development, komersial, dia tahu. Kira-kira kalau, misalkan, data klimatologi dari BMKG melaporkan, ya, kira-kira perkiraan kecepatan angin dalam 2 minggu, ya, 1 bulan ke depan, sekian. Nah, itu berapa power yang kita bisa generate, ya. Dan itu nanti menjadi estimasi, ya, untuk budget planning, kemudian revenue planning, ya, termasuk juga assignment manpower, resources dari perusahaan, dan sebagainya. Sehingga kita bisa mengalokasikan resource tuh lebih efektif, ya, lebih efisien, dan lebih akurat, ya, sesuai dengan trend-trend yang kita dapatkan dari data. Nah, kira-kira itu, ya, kalau aplikasinya dalam dunia bisnis, gitu, ya. Oke, silakan lanjut lagi ke topik materi kita malam ini. Kalau saya lebih senang yang begitu, tapi penting banget yang kita pelajari secara teoretical tuh bagus, ya. Saya juga jadi banyak belajar, gitu, ya. Jadi, pas operasi yang moral modern tuh tahu kenapa, ya, ini dibilang ke Agus, kenapa yang lain enggak, gitu, ya. Sudah-sudah bagus, lah. Silakan yang ini, kompok satu tadi. Atau kelompok yang selanjutnya. Atau kelompok satu belum siap, apa gimana? Nanti tugas-tugasnya tetap disambit, ya, karena itu jadi group assignment, ya, nanti saya planningnya ada individual assignment sebelum tes tuh di minggu depan. Tadi udah dikirim juga, itu, jadwal ujian. Udah tahu ya jadwal ujian tanggal berapa, ya? Udah diinfokan, bro? Udah, ya? Belum ada, sih, Pak. Oh, belum ada, ya. Oh, berarti baru sebatas dosen, ya. Saya nanti harus rapat juga dengan dosen yang lain untuk mode ujiannya. Kalau yang kelas satu lagi karena dosennya saya sendiri, ya, saya buat ujiannya beda dengan yang lain. Saya ujiannya benar-benar ini, project capstone. Jadi, saya kasih data set, ya, terus kasih pertanyaan mahasiswa yang merunning data, terus hasilnya dia submit sama scriptnya, karena di data set itu ada ada semacam algoritmanya sedikit, kan. Tapi, saya kasih tahu algoritmanya modifikasi aja dari yang sudah ada ke merubah-rubah. Yang penting, dasarnya kenapa pilih A, B, G, dan sebagainya, terus dilahirin hasilnya. Terus, hasilnya juga mereka presentasi dalam untuk PowerPoint di-record. Ya, di-record, nah, mereka kirim link-nya. Jadi, yang dinilai itu berdasarkan record penjelasan PowerPoint-nya, terus materi PowerPoint-nya sama hasil programming-nya. Cuman, kalau yang kelas ini, ini kan saya kan apa ya, ada koordinator dosennya, gitu ya. Jadi, saya nggak punya otoritas keseluruhan, ya. Jadi, harus mendapatkan konsensus dari dosen-dosen yang lain. Tapi, untuk yang data science, saya udah sampaikan metodenya project capstone saja, gitu, dengan waktu satu minggu. Dan, kelas ini kan nanti after midtest itu dosennya gantikan, ya. Saya juga ganti kelas yang lain, gitu. Sama, tetap bisnis statistiknya jalan, ya. Pada tahun politik. Jadi, kelas yang satu lagi. Silahkan kelompok satu atau kelompok dua, silahkan. Satu lagi, satu kelompok lagi, gitu. Sebelum kita masuk. Soalnya, chapter 9 itu sama dengan chapter 8. Jadi, saya pun terasa, ya, namanya, si Jagia kan rajin, jadi, jadi, bisa. Jadi, biar tebal, gitu. Tapi, bagus sih. Ya, penjelasannya bagus. Sama tadi yang disampaikan oleh presenter sebelumnya, ya. Cara kita menguji hipotesis, ya, itu tergantung apakah standart deviasinya ada apa enggak, ya. bisa menggunakan proportion. Gimana? Ada yang masih bisa presentasi? Yang sudah siap? Oke, Pak. Dari kelompok dua, akan mempresentasikan, tapi datanya bukan data yang sama seperti yang kelompok pertama, Pak. Kita hanya memfokuskan pada analisis menggunakan Z-score dan T-distribution, Pak. T-distribution, ya. Memisahkan cara analisis saja, tapi datanya terpisah, Pak. Beda sample. Oh, iya. Coba, silakan. Oke. Ijin share screen, ya, Pak. Iya. Oke. Tidak, ya, Pak. Tidak, ya, Pak. Tidak, ya, Pak. Tidak, ya, Pak. Oke, selamat malam Pak Hari dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 sudah menyusun untuk menganalisis data berdasarkan Z-score dan T-distribution. Berikut, saya mulai saja pengertian dari confidence interval itu adalah untuk mengekstimasi range value pada satu level confidence. Biasanya itu mengandung populasi parameter. Kemudian untuk analisis Z-score itu ada dua saat population name-nya diketahui. Dan yang tidak diketahui. Yang pertama adalah saat yang diketahui memberikan pengertian kepada kita berapa banyak name-nya untuk data tersebut. Tapi bisa juga memperlihatkan berapa banyak standar deviasi untuk populasi name tersebut. Selanjutnya jika memang tidak diketahui, kita menggunakan T-distribution yaitu tipe distribusi seperti distribusi normal berbentuk bell shape atau lonceng. Biasanya T-distribution ini memiliki nilai-nilai yang lebih ekstrim daripada distribusi normal. Oke, selanjutnya kita mulai. Yang pertama itu adalah contoh soal menggunakan Z-score case. Contoh soalnya dari annual return dari energy stock itu memiliki distribusi normal 9% dan standar deviasi 6%. Sebenarnya sih cuma contoh nih Pak untuk confidence level 90% dari sampel 12 stock itu bagaimana kita mencari nilai minimum dan maksimumnya. Jadi berikut adalah rumus yang kita gunakan menggunakan Excel. Sedangkan untuk diperhitungkan secara Z-score menggunakan table juga bisa dilihat. Contohnya seperti ini. Misalnya confidence level 90% itu kita menggunakan F-nya 1,645 dengan confidence 90% interval range-nya diketahui 6,15% dan 11,85%. Jadi karena kita menggunakan Excel, jadi kita mendapatkan bentuk Z-score-nya seperti demikian dengan range-nya itu adalah antara 6,15% sampai 11,85% dengan confidence level-nya 90%. Oke selanjutnya untuk kasus T-distribution saya serahkan kepada Michael. Baik untuk T-distribution case kita memiliki contoh dari saham McCary ya. Saham McCary ini kita contohkan dia memiliki return 30 bulan terakhir dengan 30 return bulan terakhir untuk saham McCary dan kita akan menentukan bahwa pengembalian rata-rata atau tingkat return ya main return-nya itu di level 2% dan memiliki standar deviasi 20%. Oke kemudian karena varian populasi tidak diketahui standar error yang akan kita gunakan yaitu menghitung SX ya yaitu standar deviasi dibagi akar dari jumlah populasi return. kemudian kita akan menggunakan confidence interval return-nya sebesar 95% untuk return bulanan, rata-rata return bulanannya. Oke kemudian itu S, tadi sorry S per pangkat N itu disitu sebagai standar error ya. yang SX sama dengan S per akar N itu adalah standar error dari rata-rata sampel yang kita gunakan. Karena disini tidak diketahui ya unknown untuk variancenya kita jadi gunakan standar deviasi disini. Oke next Oke, kami akan menggunakan faktor reliability T karena varian populasi tidak diketahui. Oke, karena ada 30 observasi derajat kebebasannya yaitu sebesar 29. itu diambil dari jumlah sampel dikurang 1 yaitu 30 bulan observasi ya, dikurangi 1 jadinya 29. Kemudian karena ini menggunakan total estimation di level 95% tingkat confidence level-nya, jadi probability-nya itu, probability under each tail-nya itu disekitar alpha per 2 atau 2,5%. Oke, jadi nilai T kritis untuk 2,5% dan DF-nya sama dengan 29% menjadi 2,045. Jadi interval kepercayaan sebesar 95% untuk rata-rata populasinya adalah sebesar ini ya, minus 5,467%. Sebentar. Tingkat ini ya, confidence interval-nya itu sebesar minus 5,46% hingga 9,47%. Ini untuk cara mencari nilai T distribution-nya, tadi kita gunakan DF-nya 29, kemudian untuk tingkat kepercayaannya, apa, tingkat error-nya total 0,05, jadi 2,045. Itu yang akan digunakan ke perhitungan tadi, confidence interval-nya. Rumusnya tadi untuk level minimum-nya itu adalah min dikurang, tadi ya, reliability facture-nya, kita dapat 2,045 dikali standar deviasinya sebesar 20% per akar dari jumlah sampel yang sebesar 30. Jadi untuk minimum dia interval rates-nya di level 5, minus 5,46%, kemudian maksimumnya, tadi kan plus minus ya, jadi untuk maksimum kita pakenya plus ya, min plus. Berikutnya sama sih rumusnya, jadi hasilnya 9,47%. Jadi kita dapat interval kepercayaan, confidence interval-nya ya, di level 95% untuk hasil observasi ini di level minus 5,47% hingga 9,47%. Ya, terima kasih. Oke, baik, saya kira itu contoh-contoh seperti yang ada di buku ya, contoh juga sudah dibahas ya, dan itu juga merefresh pemahaman kita semua ya, terkait yang kita pelajar di minggu lalu, termasuk juga membantu nanti untuk menjelaskan materi di malam ini. Ya, saya coba langsung aja, ini sudah satu jam terakhir. Oke, kita mau di chapter 9. Jadi ada 5 learning objektif ya, first to define the null hypothesis and the alternative hypothesis. So, the first thing ya, that we need to understand how we reform the null hypothesis and assess the null hypothesis in order to compute the alternative hypothesis. Jadi, kita previously, kita udah learning confidence interval ya, untuk mengestimate an unknown population parameter of interest. Jadi, kita mengestimasi sampel dari satu populasi ya, karena kita menggunakan data sampel, makanya kita memiliki itu standar error ya, margin of error ya. Dan kita melakukan statistical inference ya, karena keterbatasan dari informasi. Dan yang kedua nanti kita akan men-differentiate ya, between type 1 and type 2 errors ya, whether we reject the null hypothesis which is right ya, and the type error on the other hand. And the three ya, kita akan memperform hypothesis test when the standard deviation is known ya, and it's later on, when the standard deviation is unknown ya, and the last but not least is, when the population proportion ya. So, we have no standard deviation, but we, the case ya, the case is, it provides the population proportion. Jadi, kita bisa menggunakan tiga case ini ya, dengan pengenangan BWEDA, but the goal is similar ya. So, we would like to test the null hypothesis ya, in terms of the statistical influential ya. Nah, ini contoh null hypothesis ya. Jadi, yang kita tes itu adalah null hypothesis ya, whether we reject or do not reject ya, the null hypothesis. For instance ya, misalkan kita memiliki data ya, ini spending will average ya, 660.4 ya, per family this year. Dan kita diminta, kira-kira average-nya segini apa enggak nih? Nah, yang menjadi garis bawah kita, kita kan wants to assess ya, whether the average ya, lies on this value, this numbers ya. Sehingga kita sampaikan ya, null hypothesisnya ya, artinya ya, artinya dia sama dengan gitu ya, sementara kalau misalnya HH-nya tidak sama dengannya. So, we want to be able to determine if the proportion mean be first ya. Jadi, dia berbeda apa enggak? Berarti null hypothesisnya dia sama gitu ya. Jadi, dia selalu dibalik kayak gitu ya. Null hypothesis itu yang sifatnya netral. Kalau misalnya disampaikan di soal, lebih besar enggak dari angka ini? Berarti null hypothesis kita menjadi kecil sama dengannya gitu ya. Atau misalkan disampaikan, segini apa enggak ini rata-ratanya? Ya kan, misalkan. Berarti kita tetap buat rata-ratanya segini ya, HH-nya yang sebaliknya ya. Nah, jadi, sorry, kita harus benar-benar ini ya, membalik H0-nya ya. Jadi, HU-nya itu yang sifatnya netral ya. Yang kita uji itu HU-nya yang kita terima itu HA alternatifnya ya. Nah, ini contoh. Saya udah kasih keywords-nya. Misalnya, di sini case-nya ya, to want to determine if the mean weight loss is more than 10 pounds ya. Sehingga, yang more than 10 pounds itu menjadi HA-nya ya. Berarti lawannya ya, itu kecil sama dengannya ya. Jadi, selalu gitu aja. Nulisnya gampangnya gitu aja. Kita baca soal, kita diminta ngapain ya, berarti itu menjadi HA. H0-nya berarti sebaliknya. Karena terkadang ini terbalik-balik ya. Kadang membingungkan juga gitu ya. Nah, tapi simpelnya saya udah kasih tau tipsnya ya. Silahkan yang goals-nya, purpose-nya itu menjadi HA. HA, H0-nya itu berarti yang sebaliknya. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung bisa disampaikan ya. Nah, ini misalkan kita menggunakan case yang lain ya. Television research analyst wishes to test a claim that more than 50% of the host source will tune in for a TV episode ya. More than 50% ya, as a alternative ya. And on the contrary ya, less than or equal ya, 15% as HO ya. Jadi H, no hypothesis. As simple as ini ya, as the result ya. Nah, ini 6, sorry, 9.4. Kita bisa lihat ya, misalnya, wants to establish that the current population population is below. Tadi kan below-nya menjadi HA. Tadi sebaliknya menjadi lebih besar sama dengan. Jadi selalu dibalik-balik itu aja ya. Oke, clear ya sampai sini ya. Saya kira, there's no major issue ya, to give the differentiate between null hypothesis and alternate hypothesis ya. type 1 and type 2 errors ya. It's the simple table ya, explaining the difference between null and, sorry, between type 1 and type 2 ya. Jadi, in the first case ya, reject the null hypothesis ya. In fact, the null hypothesis is true. Jadi ini masuk ke case-nya itu type 1 error. Kalau type 2 ya, type 2, kita tidak mereject ya, null hypothesis atau dengan kata lain, ya dengan kata yang kita terima H0-nya ya, kita reject HA-nya, padahal null hypothesis itu false. Ya. Dapat nggak perbedaannya? Kira-kira kalau misalkan ini tuh, dia, apa ya, dia buka, dia tidak terkontaminasi tirus gitu ya. Nah, reject the null hypothesis, padahal, setelah dites, ya ternyata, dia positif. Itu type 1 error gitu ya. Clear ya. Jadi, true value-nya, null hypothesis-nya is true. Atau ini, do not reject the null hypothesis, padahal null hypothesis is false ya. Misalkan kayak gitu. Nah, ini contohnya nih ya. Ini, oh ini juga sama particular disease ya. Ini, 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 unknown-nya ya. Particular is free for particular disease. Sementara HA-nya, HA-nya dia punya penyakit gitu ya. Dia type 1 error, ketika medical test, it indicates that the person has the disease ya. reject a null ya, but in reality, the person is free of the disease. Khususnya, tadi ya, sorry, saya agak kembali. Kalau ini kan, but in reality, the person is free of the disease ya. Nah, jadi, kita, ya kita mereject HO ya, ya reject the null hypothesis, padahal null hypothesis itu benar ya. Tull hypothesis benar ya. kita bilang nih, wah, dia ada indikasi pada setelah dites, ya setelah dites, hasilnya negatif gitu. Nah, kita menolak yang benar gitu ya. Nolak yang benar. Atau kita menerima yang salah, ya itu tipe 2 error. Saya kira itu ya. jadi ini disebut false positive ya. False positive. Yang harusnya benar, tapi kita tolak ya. Jadi, false positive. kalau di sini, yang seharusnya salah, tapi kita terima ya. Kan ini negatif ya. False negative. Dia salah, tapi kita terima. False-nya kan salah. Ini salah. Ini benar, tapi ditolak. Ya. Ini salah, tapi diterima gitu. Ya, clear ya. kita masuk lagi ke tes selanjutnya. sorry, ke tes selanjutnya. Nah, ini kita menggunakan population mean, ya. When population mean is known, ya. Misalkan, di sini kita test statistics for mean, when standard deviation is known, ya. Kita bisa hitung dengan get score, ya. ini in the previous chapter, ya. Kita, we already see this formula, ya. Ini get sama dengan, ya. Ini, x bar-nya, ya. Berarti, kita menggunakan x bar-nya for a normal distribution minus dari, ya, mu 0-nya, dibagi dengan standard deviasi, dibagi dengan square n-nya, Tunggu lah. Sample-nya. Kita bisa dapatkan, ya. kita menggunakan test statistik, kit statistik, ya. Test statistik. Terus kita meng-compare, di sini ada nilainya 71, ya. Di sini. Ini mekanistik, ya. Seperti biasa, terlakukan. Di sini kita mendapatkan nilai div value-nya, 0,0132. Itu kan lebih kecil, ya. Dari 0,05, ya. 0,05. artinya, ya. Itu kan kita tolakkan 0-nya, ya. Dari reject the null hypothesis, accept the alternate hypothesis, ya. So, the decision rule is to reject the null hypothesis if the value less than alpha, ya. Which is 5%, ya. And not reject the null hypothesis, ya. On the other hand. vice versa. Seperti ini. Ini kalau misalkan memiliki right tail, left tail, sama two tail, ya. Tinggal kita bagi-bagi, ya. Kalau dia two tail. Nah. Ini contoh di 9.7, ya. Kita diminta men-specify the competing hypothesis in order to test the recent analysis clip. Ya. Tinggal kita lihat aja, nih. Kira-kira purpose-nya apa, ya, gitu, ya. Nah. Di sini kan dia sampaikan, nih. Ya. Back to school spending will average, ya, per family this year. Berarti kan ini menjadi AA-nya. Ya. AA-termit. Berarti ada di sini. Sehingga null hypothesis-nya itu sama dengan, ya. kira-kira, ya. Kemudian, ya. Discreate a threat that back to school spending will average. Nah, kan. Terus, DBC believes that average back to school spending will differ, ya, kan. Nah. Sehingga will differ-nya itu menjadi H-H, ya. Bentar null hypothesis-nya itu sama dengan. Kemudian, kita bisa hitung, ya. Calculate the value of test statistic when the p-value and the p-value, ya. P-value, kita bisa hitung. Ini Jat statistiknya. Nanti di sini kita tahu, nih, ya. Sample min-nya. Sample min. 622. Sample min, ya. Dikurangi dengan, ya. Dikurangi dengan ini, with average-nya, ya. Jadi, null. Null hypothesis-nya, ya. Jadi, inisial min-nya itu berapa, ya. Ini kan spending will average. Nah, ini menjadi 606. Dibagi dengan standard deviation, ya. Population standard deviation. Terus dibagi dengan jumlah datanya, apa? Jumlah datanya 30, ya. Nah, gini, ya. Yang dapat ini. Nah, once kita tahu ini higher than alpha, ya. Jadi, 0,16. So, 0,16, ya. So, this is to reject the null hypothesis. Ya, since, ya. Ini kan dia lebih besar, ya. Nah, lebih besar dari alpha, maka, ya, kita tidak mereject a null, ya. Ya. Sehingga atau dengan kata lain, ya, kita accept H0, artinya H-A termennya ditolak. Sehingga dengan level 5%, ya, kita nggak bisa bilang itu berbeda, ya, dari nama spending-nya per tahunnya. So, sehingga dia nggak bisa bilang, nih, si klaim dari riset analisnya itu benar, ya. Karena nggak sesuai dengan 5%, signifikan level, ya. Dan kita coba untuk yang tutel, ya, tutel hipotesis. Ini juga sama, ya, sama. Hanya sini menggunakan jet, ya, jet score. Karena di sini dia tutel, maka alphanya dibagi dengan 2, 0,05 dibagi dengan 2. Sini dapat 1,96, ya. Lalu di sini di output standard deviation dibagi dengan jumlah data, ya. Ini tadi nilainya 6,22,85, ya. Sini dia dapat interval-nya sekian, ya. Nah, karena kita mendapat interval sekian, ya. Nah, since the hipotesis value of the population mean, ya, ini kan adanya di 6,06, ya, adanya di interval-nya, false within the 95% confidence interval, ya. Karena dia ada di antara ini, bahkan we do not reject, ya, no hipotesis. Jadi, artinya, artinya, ya, klaim dari si analis yang bilang itu beda, ya, beda average spending-nya itu tidak sesuai dengan hasil dari testing hipotesis, ya. Gila itu. Jadi, dan kita ini contohnya kalau menggunakan Excel, ya, kita menggunakan average, kemudian non-disk, ya, ini silakan, ya, dicoba. Dan saya mintakan nanti benar-benar dicoba semuanya. Karena ini soalnya sudah mencakup di chapter 8 dan 9, ya. Jadi, kemungkinan besar, ya, soal wujudnya seperti-seperti inilah, ya. Silakan, ya, dilati, ya. Karena ini sudah dua chapter tidak tercapuk, ya. Kita diminta menghitung interval-nya, ya, interval-nya. Lalu kita diminta menguji nul-hipotesis-nya, ya. Nah, terus nanti dengan interpretasinya, ya. Oke, next. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, kalau ada. Lupa. 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 ini cara ketika standard PPSC-nya unknown, ya. Sehingga kita menggunakan tes statistik, ya. Tes statistik seperti ini, ya. Nah, ini dapat nilai T-nya, ya. Jadi, menggunakan T-distribution dan at the end kita mendapatkan nilai P-value, ya. Formula seperti ini dibandingkan tadi dengan 5 persen. Confident level-nya di 95 persen, ya. Kalau misalkan di sini lebih besar dibandingkan alpha, ya. Berarti we do not reject the null-hipotesis. artinya klien-nya tadi itu tidak sesuai. Atau kita bilang, ya. Kalau di sini case-nya study time of student is different from to this national effort. Berarti dia different, ya. di sini untuk yang the last case, ya. For the population proportion. So, we have no standard deviation, ya. Kemudian main value, ya. Kita hanya diberikan itu population proportion. Ya. In the given case, ya. We have an information and explain 40% of household had changed their lifestyle, ya. of environmental concerns. Then research of 180 also 567 blah, blah, blah. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonstruksikan, ya. The null hypothesis. Kita lihat aja nih. Di sini kan fewer than, ya. fewer than. Dan assert fewer than, berarti kan wants-nya, ya. Wants atau asserts-nya that fewer than 50%. Ini menjadi AA, Aung-nya berarti sebaliknya. Lebih besar sama yang yang acquire, ya. Ini soal bonus, lah. Ini pasti benar semuanya, ya. Kemudian yang untuk point B juga gampang, ya. Jadi kan kita udah tahu nih formulanya, ya. nah, ini pakai population proportion, ya. Dari kita cari 0,3722 itu didapatkan dari di sini kan 67 household, ya. Have made lifestyle change, ya. Sementara sampel dari sopinya ada 180. ya. Jadi kalau misalnya ada soal begini, kita udah curiga, nih. Kan gak dikastau standard deviasi. Berarti pilihannya hanya menggunakan population proportion. Tinggal kita cari, ya, nilainya 67 dibagi dengan 180. Ya, dapat sekian, ya. Ini menjadi average proportion-nya, ya. Terus minus dari yang awalnya itu adalah di 40%, ya. Lugan awalnya, ya. assert that fewer than 40% of household, ya. Terus dibagi dengan 0,4, 1 minus 0,4, dibagi dengan jumlah datanya 180, ya. Sehingga didapat minus 0,76, ya. Terus kita gunakan ini untuk menghitung p-value-nya, ya, dengan JET score tadi. Dengan nilai JET ini, statistiknya didapat 0,2236, karena dia lebih besar, ya, it's clearer than we choose on alpha, therefore we do not reject the null hypothesis, ya. Artinya, ya, HA-nya ini, ya, HA-nya ini ditolak, kan, gitu, ya. Artinya, dia lebih besar dari 0,4, ya. Dan is not justified. So, the magazines claim that fewer than 40% of household, bla, 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 ya, is not justified, is not justified by the simple data at the 5% significant level, ya. It is not justified. Oke. Seperti gitu, ya. Nah, ini contoh yang lain, ya. Another example. Kita construct null hypothesis, ya. Karena disini diminta 57% of adults, ya, say the use of Mario should be made legal. Ini sebagai, ya, HA-nya, ya. Ini should be made legal. And then high practitioner, bla, 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 bla. Oke. That's what, ya. her practitioner wants to test if the population proportion of those who have favor my regulation in IU differ from. Nah, karena dia bilang wants to test, wants to test, kan ini dari perspektifnya si practitioner, ya. Artinya, mereka melihat tuh bukan, ya, bukan 57%. can find that hundred and two of them favor my legalization, legalization, ya. Hingga HA-nya itu menjadi tidak sama dengan 57%, ya. Ya, kita menghitung population proportion, ini sama seperti tadi, ya. Hanya saja kita melakukan normality requirement, ya. Normality requirement. 200, ya. Hingga 5,57 2,155 and 1 minus P 2,155 is 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 okay. Setelah kita mendapatkan nilai Z, kita aims-nya untuk ya, mengestimate D-value, ya. Hingga 8, kita tes dengan alpha, ya. Karena nilainya lebih kecil, ya. Maka, kita reject no report basis, kita terima itu alternate, ya. Sehingga kita bisa bilang, ya, ini di first form the national proportion. Ya, karena seperti itu, ya, conclusion-nya. Okay, thanks. nah, ini ini udah conclusion akhir, ya. Jadi, untuk summary, ya, apa yang sudah kita pelajari, ya, ya, kita bisa melihat secara conceptual review, ya. Pertama, kita bisa men-differ antara null and alternative hypothesis, ya, to test to test our hypothesis, ya. Dan kita harus tahu one tail and two tail, ya. Lalu type one and type two, and then we apply these three approach, ya, when standard division is known, standard division is unknown, and the last for the population proportion, yeah. Jadi, sama similar with the previous chapter, ya. I think in the chapter eight, ya, di case-nya sama pendekatannya. Oke, silahkan ada yang ingin ditanyakan sampai live up. Ini kita udah selesai, ya, di chapter 9. Nanti didalami, ya, dengan soal-soalnya, ya. Ini saya kira soalnya udah banyak, ya, di jatia, dan dia juga udah ngasih-ngasih contoh. Ya, saya kira, sih, soalnya level-nya, ya, basic intermediate, ya, nggak terlalu sulit, ya, karena kan banyak soal itu dia replikasi ya replikasi, kadangkan ada soal itu dia menggunakan variasi ya, jadi dia tidak menggunakan, kalau ini kan mode-mode soalnya sama semua ya, dengan yang dijelas ke konsepnya soalnya juga sama, sehingga formula yang, given formula itu bisa langsung di-apply untuk case-case yang ada di buku ini jadi kalau mau summary apa yang sudah kita pelajari di semester ini especially prior to the midterm exam pertama kita sudah pelajari basic statistic ya how to visualize the data using the graphic for the view parameter when we get a lot of parameter ya, we apply the tabular approach sangat terlalu banyak variabelnya kita gunakan tabular ya, ini hanya basic banget ya dan gunanya apa sih statistik dalam bisnis ya tentunya untuk mengambil decision-nya kita ingat tuh ada dua statistik descriptive ya jadi kita bisa melakukan univariate analysis ya untuk menjelaskan distribusi, description dari data ya sini kita bisa juga menggunakan ya itu sebagai selection method untuk teknik-teknik regresi ya correlation kemudian nanti ada teman-teman belajar itu analysis of variance ya, analysis of variance ya, dan sebagainya nah di chapter 2 ya disini kita mulai masuk ke descriptive measures ya jadi kita bisa menggunakan mean, percentile ya mean itu central location, percentile geometric mean kemudian dispersion varian analysis separation dan macam-macam intinya sih kita menjelaskan lah ya distribution dan dispersion dari data gitu ya kita sudah bisa membedakan antara data terdistribusi normal atau dia ada right skew left skew ya dan gear in mind ya distribusi normal kan artinya secara mean kemudian modus dan median itu nilainya berdekatan dan sebaliknya ya kalau misalnya dia right tail ya sorry right skew ya right skew kan berarti secara apa secara datanya ya datanya kan dia menyebar ke kanan ya jadi punya right tail ya dan sebaliknya ya terus disini ada application of probability concept ya kenapa kita menggunakan probability karena sekali lagi ya kita kan menggunakan itu sample ya kemudian kita berusaha untuk meestimasi meestimasi behavior dari sample yang menjelaskan populasi ya sehingga kita bisa menggunakan disitu ada probability dan expected value ya dan kita bisa menghitung untuk discrete dan juga continuous ya disini kita bisa menggunakan uniform distribution normal distribution dan sebagainya sampai yang chapter keempat ya kita mulai menganalisis nih estimasi distribusi dari data kita jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya ada nilai dari apa mean ya plus minus dengan margin of error nah disini kita bisa menggunakan sampling distribution dengan mean kemudian bisa dengan proportion ya untuk menentukan estimasi intervalnya dan kita juga bisa menggunakan finite population correction factor dan sebagainya nah ini interval estimationnya tadi untuk tiga case ya ketika kita diberikan population mean kemudian kalau hanya mengandang population proportion standard division known sama unknown ya itu metodenya juga berbeda-beda ya nah ini ya termasuk juga untuk hipotesis ya hipotesis kira-kira sampai disitu yang kita bisa bahas ya kalau ada pertanyaan dipersilakan masih 842 masih ada 15 menit lagi izin bertanya pak untuk UTS nanti itu murni hitungan saja atau ada teori juga ya pak ya kalau melihat dari ujian sebelumnya ya ujian sebelumnya itu memang didominasi oleh hitungan ya jadi diberikan soal ya kemudian kita dibintang misalkan menghitung standard interval tadi interval ya interval dari data kemudian tadi menghitung error ya terus kalau kita minta menghitung probability dan sebagainya nah terus yang untuk penjelasan itu dalam bentuk interpretasi ya jadi kita tidak diminta ini menjelaskan teori apa tidak ya tapi interpretasi kita ya itu didasarkan kepada pemahaman kita terhadap apa yang kita pelajari ya jadi silahkan ya dibaca-baca lagi saya kira meskipun ujiannya memang banyak menguji cara menghitung tapi disitu juga ada penilai untuk interpretasi gitu ya jadi benar-benar pay more attention ya misalkan tadi kan menguji nulipotesis gitu kan kita bisa mengatakan diterima atau ditolak itu dari nulipotesis itu dari penjelasannya ya jadi bukan langsung kita sampaikan oh berarti ini berpengaruh ya nah karena ini akademik ya teman-teman kan secara akademik nih penilaian kalau kita di dunia praktis langsung aja ini alfanya kecil dari 5% kayak misalnya tadi berarti ya kan berarti income itu mempengaruhi demand kan sebenarnya gampang gitu kan karena ini akademis ya follow ya di jagia prosedur ya jadi tes dulu nulipotesisnya ya ya ditolak apa diterima ya selalu as a conclusion ya as a result kita sampaikan berarti ini berpengaruhi atau sebaliknya gitu ya terus pada level berapa persen disampaikan level berapa persen karena kalau misalnya level yang berubah kan itu bisa diterima atau sebaliknya ya kira-kira itu jadi diinterpretasinya nanti yang akan membedakan karena kalau misalkan soalnya standar saya kira gak mungkin kan nilai orang ya 95-100 semua kan gak mungkin ya jadi ada yang membedakan gitu ya biasanya terkadang arah-aranya ke sana kalau misalnya memang soal ujian nanti semuanya standar gitu ya nah sekali lagi saya juga menunggu apa undangan dengan koordinator dosen ya untuk membahas soal ujian sampai sampai saat ini saya belum menerima ya nanti saya coba kontak koordinatornya ya kira-kira seperti apa karena biasanya itu ada kontribusi dari masing-masing dosen ya sehingga nanti soalnya itu di-compile soal mana yang akan dipilih gitu ya kalau dari saya sih kalau memang saya diminta gitu ya tentunya saya di chapter yang terakhir ya jadi chapter itu chapter berapa 9 ya nah 89 menurut saya itu benar-benar aplikasinya kita di dalam dunia bisnis ya jadi menghitung intervalnya terus menguji dengan hipotesis kira-kira itu itu bisa dari seluruh chapter itu dapatnya jadi dosen diminta masing-masing untuk membuat soal terus nanti di di apa di komen sebagai keputusan bersama konsensus terus itu yang digunakan untuk di berbagai kelas itu silakan kalau ada pertanyaan lain selamat menikmati